Oke, suara saya sudah diterima dengan baik, Bapak Ibu. Oke, Alhamdulillah saya lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu yang sudah lagi di sini. Saya ulangi lagi, untuk jenis lombanya adalah bercerita yang usia untuk 4 sampai dengan 6 tahun, masih di usia TK, di TKA, maupun di TKD. Kemudian kita menggunakan platformnya Webex seperti ini, ini untuk final nanti ya, Bapak Ibu, ketika ada-adek yang lolos di dalam Bapak penyisihan, nanti akan ada final, langsung mulai seperti ini tadi, seperti adik-adik tadi menyanyi, membaca Pancasila, nah seperti itu. Nanti berceritanya untuk final kurang lebihnya seperti ini. Kemudian, batas waktu penumpulan video, itu pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, pukul 18 WIB. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang posisi berada di WIB atau WIB, silahkan menyesuaikan langsung penghimpulan batas akhirnya. Kemudian, batas untuk finalnya, kita... Ya, halo? Suaranya berjalan? Suaranya berjalan ya? Oke, saya kecilin dulu. Nah, sekarang, Bapak Ibu? Dikit lagi. Bang, ya, batas finalnya, Sabtu 9 Mei 2020. Masih menggunakan? Dikit lagi, turunin. Oh, turunin dikit lagi, oke. Segini, Bang? Oke. Oke. Tadi belum dikecilin. Kemudian, mekanisme-nya bagaimana Bapak Ibu untuk yang... Paut ini, yang pertama, cerita-cerita jarinya bercerita tadi dilaksanakan secara individu dengan mendaftar ketahutan yang telah disediakan. Kemudian, yang kedua, orang tua atau wali peserta menirimkan video anak-anaknya, putra-putrinya, ponakannya, yang sedang bercerita dengan pilihannya ada tiga tema di babak pengisian ini. Jadi, Bapak Ibu boleh memilih salah satu ceritanya. Yang pertama, aku belajar dan berdoa dari rumah. Kemudian, yang kedua, katakan tidak pada virus corona. Yang ketiga, aku sayang keluarga ku. Jadi, di babak pengisian ini, Bapak Ibu memilih salah satu saja. Mau tema yang satu, tema kedua, atau tema ketiga. Nah, ketentuan lagi yang ketiga, nanti tertera pada formulir pendaftaran. Firmulir pendaftarannya nanti saya share di sini juga. Mohon ditunggu. Kemudian, yang keempat, video terkiri akan menjadi finalis dan akan diumbang pada babak pengisian secara luar. Gitu ya, Bang Oji. Kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada pendaftaran secara online-nya, ada di sini. Ini link-nya. Nah, ini link-nya. Ya, ini link-nya yang digunakan untuk mendaftar secara online, yang icu ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah punya, apa namanya, alamat link-nya. Atau kalau yang di link, silakan boleh diciprat dulu, atau ditulis dulu. Silakan. Kemudian, ketentuan video yang diunggah berformat MP4. Bapak dengan saiz maksimal 50 MB. Kemudian, peserta memilih salah satu tema cerita dalam babak pengisian tadi, dengan waktu cerita maksimal 3 menit. Kalau misalnya adik cerita 2,5 menit, itu juga tidak apa-apa. Nah, misalnya adik mau ceritanya cuma 2 menit, itu tidak apa-apa. Apunan yang menanya adalah 3 menit. Kemudian, peserta yang lolos akan dihubungi dengan email dan melalui tautan telegram. Jadi, Bapak Ibu, klik ini, masukin telegram-nya lagi. Nih, saya kasih warna hijau lagi, nih. Nah, kelihatan nggak ya? Iya. Kelihatan ya? Oke. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Saya kasih yang di sini. Oke. Nanti saya berubah aja deh. Dipindah ya, alamatnya ya. Saya pedangkan ke atas. Di sini ya, Bapak Ibu kayak mau foto. Saya hilangkan dulu merahnya. Supaya jelas. Nah, ini Bapak Ibu silahkan bergabung di grup ini. Nah, boleh di foto yang sini. Ini grup telegram. Nah, kalau nggak punya grup telegram, gimana, Bu? Ya, ini dulu ya. Apa namanya? Download dulu telegram-nya. Supaya nanti bisa join dengan teman-teman yang lainnya. Ada di sini. Gitu, Nge. Kemudian, peserta terpilih melajib ke Bapak Final. Dan live bersama juri nanti di redback. Nah, kalau yang Bapak Penisihan, itu tidak memakai live, live tetapi mengumpulkan video. Tetapi nanti kalau on final, kita menggunakan live. Ya, secara live. Oke, lanjut. Nah, ini. Oke, itu gedein lagi. Nah, formulir online-nya nanti kalau dibuka seperti ini. Ibu-ibu, mana-mana aku yang cantik semuanya. Pendaftarannya seperti ini. Diklik aja formulirnya. Kemudian, semuanya diliterasi Bapak-Ibu. Walaupun saya sudah menyampaikan seperti ini, alangkah lebih baiknya tetap dibaca diri ada sampai ke bawah. Jadi, seperti ini. Videonya anda bisa cerita dengan salah satu dari tema pilihan. Nanti itu di Bapak Penisihan. Kemudian, video yang diunjunga berperumat MP4 dengan maksimal durasi 3 menit dengan size maksimal 50 MB. Kemudian... Eh, lanjut ya. Kemudian, untuk Bapak Penisnya pada hari Sabtu ya. Live beden. Oke. Kemudian... Nanti, Bapak-Ibu tinggal tulis di sini ya. Nama sekolah, adik, kemudian nama anak-anaknya adik, provinsi-nya dari mana nanti dicubit, asalkan-kata dari mana dicubit, kemudian upload. Upload-nya ada di sini ya. Filmnya nanti ya, Bapak-Ibu. Di sini. Kemudian dituliskan nama pendamping orang tua, kemudian persendirannya orang tua, dan alamat email orang tua. Kemudian, buat apa alamat email ini? Jadi, untuk kita memberikan pengumumannya lewat email ke orang tua atau pendamping. Dan juga bisa diakses melalui Telegram tadi, grup Telegram. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan di atas, kemudian pengumpulan videonya, Rabu 6 Mei 2020-2018. kemudian judulnya seperti ini, aku belajar dan berdoa dari rumah, katakan tidak pada virus corona, dan ketiga, aku sayang keluarga aku. Ini di Bapak Penisian bukan ketiganya, tapi pilih salah satu. Pilih salah satu ya, nama-nama ya. Oke, next. Nah, tema Bapak Penisian atau lainnya di platform Bebet, tercipta dengan gambar sendiri atau media lainnya. Nah, ini nanti. Video yang terpilih akan menikuti di Bapak Penisian pada hari Sabtu, 9 Mei 2020, pukul 8 sampai dengan selesai. Lanjut. Nah, aspek penulainya apa aja? Nah, aspek penulainya seperti ini. Penguasaan materi itu 40%. Jadi, peserta menguasai dan menghayati cerita, mampu berimprovisasi, serta mampu menyesuaikan fantasi dan imajinasi dalam berintegrasi dengan materi cerita yang dibawakan. Kedua, teknik bercerita. Itu dengan komposisi 30%. Artinya, peserta mampu bercerita dengan memperhatikan volume suara, artikulasi, diksi, tempo, atau kecepatan suara. Ketiga, penampilan peserta itu juga jenisnya 30%. Peserta tampil santai. Atau aja, penuh percaya diri, yakinkan, dan mantap. Nah, bisa di foto dulu nih Bapak-Ibu aspek penilaiannya. Jadi, nanti adik-adik masih bisa di, apa, jajarin lagi. Bisa diarahkan lagi, gitu ya. Masih ada waktu untuk pemumpulan videonya sampai dengan hari Rabu. Nah, seperti itu. Nah, untuk informasinya yang lain. Nanti, para pemenang di jejak pot ini, secara individu akan mendapatkan jahasiswa sebesar Rp. 300.000 untuk di daerah satu. Di asiswa kedua, itu Rp. 200.000. Dan di daerah tiga akan mendapatkan di asiswa Rp. 150.000. Lumayan ya, buat adik-adik lebaran, ada adik-adik nasib. Kemudian, peserta yang melewatkan sesi penjelasan teknis, silahkan kunjungi channel Youtube, rumah belajar, ada adik-adik syarat ulangnya. Di sini yang amatnya. Boleh di foto lagi, nanti tinggal di, apa namanya, nanti tinggal di download atau di lihat lagi. Nah, materinya juga bisa diunduh, PPP-nya ini ada di sini, Dp. Play, slash, back me, ccd, Drip, Atau yang tadi saya sampaikan, lebih komplit, Bapak-Ibu, Mbak Recep, seperti itu, silahkan join di grup D. Seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, saya stop share dulu. Nah, Bapak-Ibu, itu tadi yang bisa saya sampaikan di sini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak-Ibu semuanya? Boleh baca? Halo, Miss, bisa kecilin lagi sedikit suaranya? Oke, boleh. Baik, sambil menunggu pertanyaan, Miss, ini ada mungkin saya tambahkan tadi ya. Yang pertama, Bunda-bunda yang mendampingi anak-anak kita, yang pertama dari segi hadiah Miss Erna. Sampai nanti ditanya, kok beda PAUD sama SMP? Jadi kalau SMP itu memang SMP itu 900, karena mereka satu tim tiga orang. Jadi setiap timnya mendapatkan 21-300 ribu. Jadi sama dengan adik-adik di PAUD juga. Jadi, sama dengan 300 ribu. Iya, begitu ya, Bapak-Ibu. Nanti takutnya adik-adik kakaknya SMP itu, itu agaknya doja gitu ya. Padahal gitu ya. Kalau kakak SMP sampai SMP itu kan tidak ada tim ya. Tim ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, tidak masuk segi penilaian sih sebenarnya kalau kostum ya, Miss Erna ya? Iya, kalau kostum ya. sebaiknya biar lebih keren mungkin kostumnya boleh menyesuaikan dengan karakter ceritanya atau mungkin seragam sekolahnya. Iya, itu lebih bagus. Iya, kita benar-benar belajar dari rumah. Iya, betul. Ini saya baca lagi ya, Bang Oji, untuk belajar sekolahnya apa dulu gitu. Ini nanti mau dihilangkan kepada masing-masing namanya. tempatnya juga bervariasi ya, Miss ya. dihalaman. Yang penting jangan di luar. Jangan sampai di tempat-tempat umum. Iya, mau di pantai, di pantai tapi kalau rumahnya misalnya banyak pantai boleh dong. Boleh. Oke. Terus orang bukit lagi, apakah peserta yang ikut mendapatkan sertifikat peserta? Ingin, dapet. Skala nasional ya, Miss ya. Iya, peserta, peserta atau sekolahnya. Ya, pasti nama pesertanya ya. Ada nama. Mungkin-mungkin ya. Dan nama sekolahnya biasanya ya. Jadi saya mohon buat nama-nama maku yang cantik di sini. Jadi ketika nulis nama-nama maku terima, jangan di luar. Nomor HP juga dicek betul ketika menuliskan, apalagi email Email itu terlihat hanya simple, tapi ternyata banyak yang lulusan Kayak menulis email aja, tapi dia-nya hilang, cuma maik Tadi dia-nya hilang, cuma maik, ya gitu Jadi sebelum nanti submit, dalam di-check satu persatu Kemudian teliti dengan betul apakah nomor yang sudah betul Kemudian alamat emailnya betul, gitu Jangan usah keburu-buru ya, Bapak Ibu, karena jauh Masih sampai besok, tadi kamu Jadi benar-benar teliti Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu ada chat, ada chat Miss Video berceritanya apa boleh melibatkan pemeran lain Misalnya kakaknya, adeknya, ayahnya, atau bundanya Silahkan Miss Ini berceritanya melibatkan pemeran lain Oh, videonya Adeknya dicerita Apakah Misalnya Oh, mungkin Ini maksudnya mungkin Apakah menceritakan kakaknya, begitu Misalnya Misalnya keluarga Ini kakakku, apa gitu ya Namanya ini Apa gitu Ini mungkin Miss Halo Miss Halo 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 Kalau dilihat pertanyaannya ini Apakah video ceritanya boleh melibatkan pemeran Jadi, kalau pemerannya itu murni dari anaknya ya Tapi, kalau mau dibantu persiapan ya Segala macamnya, itu boleh Tapi, pemeran utamanya itu Tetap ada Tapi, kalau mau ide ceritanya dari kakaknya, adeknya, ayahnya, bundanya boleh Yang tidak boleh Yang tidak boleh adalah Melibatkan kakak, adek, ayah, bundanya Dalam proses penilaian nanti dalam video ya, Kak Miss Yernaya Iya, betul Jadi, lebih enak kalau adek-adek yang langsung bercerita Menggunakan media juga boleh Menggunakan Yang lain juga boleh Yang artinya Membantu adek-adek itu dalam bercerita Itu boleh Oke, jadi ada lagi Kita cek lagi Apa ada yang mau nyanyi lagi? Kayaknya dari Cipu Aku sudah sampai sampai moro Oke, nyanyi dulu ya Mama-mama beraya Jangan kita sambil menunggu Iya Sambil menunggu pertanyaan ini Kita tunggu adek kita ya Buat bernyanyi dulu Tulis, sayang Yuk Boleh, boleh banget Yuk Kalau gue enak hitung ya Hitungan tidak kali ya Tiga Dua Satu Yuk Yuk Terima kasih Terima kasih Semangat Indonesia Itulah Indonesia Indonesia Tanah air Tanah air Tanah air Ku Indonesia Hebat teman Ada yang lain lagi Ayo Ini Dora senang loh Adik-adiknya ini Hebat-hebat Langsung dapat bintang ya Dapat bintang Dapat bintang Hebat ya Berarti Dora berarti bintang-bintang Bintang-bintang Iya Ini pasti suka nyanyi Boleh ya Halo Bintang-bintang Mau tanya nih Iya Bintang-bintang Netnya lagi buruk Untuk Apa namanya Bisa didekatkan Boleh di Boleh di Yang ini Yang ini paut Kalau Pak sendiri-sendiri Yang tiga orang itu Tim itu dari SG Iya Kalau yang paut Individu Satu-satu Nah nanti Tiga pemenang Cerita hal ini Yang menangnya Tiga-tiga Misalnya Insya Allah Akan dipanggungkan Di program Cedia Suara Ebu Terima kasih Terima kasih Ibu Jadi Supaya bisa Buka Terima kasih Jika Jika darah Yang terbaik Supaya bisa Normal Sekarang Bintang-bintang 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 Nanti Kalau yang hebat Halo Halo Yes Suaranya hilang lagi Suaranya hilang lagi Mungkin dilanjutkan Tadi yang bertanya Bu Tanya kurang jelas Bu Halo Halo Udah yang bertanya Tadi silahkan Di ulang Atau tidak 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 Dia berani Tidak Oke Miss Itu ada pertanyaan Miss Miss Erna Misalnya Bercerita murni Dari Ana Dibantu Bundanya Itu ada Ada pertanyaan Miss Dari Nahilul Misalnya Bercerita murni Misalnya Bercerita Bercerita murni Dari Ana Bercerita murni Terima kasih Ya, harapnya hilang-hilang, Bu. Terima kasih. Oke, itu ada pertanyaan, Miss. Mungkin kalau bercerita murni dari anak dibantu bundanya, boleh tidak. Sebenarnya memang cerita itu murni dari anak kita yang tampil. Tapi misalnya untuk menjaga komunikasi ini... Mungkin gimana ya, Miss Erna ya? Masih putus, Miss? Video Miss Erna bisa dimatikan nggak? Oke. Ya, betul. Halo, Rici. Di Thailand jam berapa sekarang? Masih... Di Thailand jam berapa? Belajar di rumah, Pak. Ini di Mekah masih jam 6, Pak. Belajar di rumah, Kak Uji. Oh, iya. Di Mekah masih? Jam 6. Waktunya. Saya selalu di sana, ya. Ya, Uji. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, Kak Uji. Iya, mantap. Kapan pulang ke Indonesia? Rici. Tidak, baiklah. Tidak, baiklah. Terus panjang. Baru balik ke Indonesia. Ya, mudah-mudahan wabahnya cepat berlalu, ya. Amin. Amin. Miss, sudah kemarin, ya, Miss. Ini ada pertanyaan, Miss. Apakah bercerita, misalnya, bercerita murni dari anak dibanggadanya? Boleh tidak seperti yang? Oke, Bang Uji. Bang Uji, dengar suara saya. Iya, kalau saya, lebih baik ekspor adik saja. Adakah suara saya terdengar di Bang Uji? Ini saya terdengar mati lampu ini, internetnya juga ternyata. Bersahabat ini. Ini gini banget suaranya, Miss. Ini bagus suaranya, Miss. Jadi, Bang Uji bisa menilai. Eh, bisa menilai. Bisa mendengar suara saya. Iya, cukup jelas begini. Ah, ya, oke. Oke, siap. Saya minta di posisi yang bagus lagi ini. Karena sifatnya itu individu, ya, Bunda. Jadi, lebih baik fokus ke adiknya saja. Ya, Bunda hanya mengarahkan saja, melatih adiknya saja. Ya, saya tambahkan Bundanya. Ini suara saya yang tidak hilang. Iya, iya. Suaranya tidak hilang kan ya ini ya, Bang. Ya, betul. Suaranya bagus, Miss. Jadi, Bundanya gini mungkin. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya tambahkan pertanyaan tadi, Miss. Oke. Jadi, mungkin Bundanya silakan mengatur. Ya, ada lagi yang lain? Bundanya silakan mengatur strategi. Ini di tempat saya ini tumben, Bang Uji. Kalau listriknya mati, ingat mati. Jadi, harus ganti dulu ke tetheringan HP dulu. Oh, iya, ya. Ini kebetulan karena saya tiket di sekolah. Jadi, listrik yang di sekolah mati. Inetnya ikut mati, gitu. Tapi, enggak apa-apa. Ini sudah bisa oke lagi. Banyak tambah dulu yang bertanya tadi, ya, Miss. Ya. Bunda-bunda yang cantik. Ada lagi? Ada lagi yang disampaikan? Halo, Ibu Erna. Halo, Ibu Erna. Bang Uji, dengar suara saya, Bang Uji. Halo. Bang Uji. Bang Uji, dengar suara saya. Rikki, dengar suara Bu Erna enggak? Rikki, kenal tidak. Tidak, Bu. Oke. Saya tambahkan yang pertanyaannya Nail, ya. Oke. Jadi, gini, Bu. Memang kita mau menunjolkan anaknya 100%. Tetapi, Bundanya silahkan mencari strategi, ya. Silahkan mencari strategi bagaimana anaknya bisa menguasai ceritanya. Mungkin dari jauh, ya, tak tampak ada kamera. Tapi, tidak ada dialog. Ya, kami sampaikan, tapi tidak ada dialog. Yang sampai, kita mencari-cari, suaranya begitu. Jadi, Bundanya silahkan mencari strategi agar anak kita bisa bersempurna. Dan, di sini, dalam nilai yang tercerita, ya, untuk mengurangi, untuk tidak melibatkan secara langsung, baik itu kakaknya, adiknya, bundanya, ayahnya, yang itu boleh di-tenis, ya. Jadi, sekali lagi, silahkan pilih strateginya, mau dibantu kakaknya, adiknya, bundanya, ayahnya, tapi tak nampak di video dan apalagi suara nanti akan nongol di situ. Jadi, silahkan pilih strateginya, mungkin mau dikasih seperti apa, biar anaknya bisa menguasai jalan ceritanya sampai waktu yang ditentukan. Ya, bunda, ada kabar baik juga. Tiga peserta terbaik, pemenang 1, 2, 3. Cerita pautnya akan ditampilkan di Suara Edukasi. Dan, insya Allah, nanti semua video yang masuk akan direview kembali oleh tim Pus Datin dan akan dimasukkan ke dalam sumber belajar pada portal rumah belajar untuk jenjang paut, biar bisa diakses juga anak-anak Indonesia dan di luar negeri. Halo, mungkin masih ada lagi sambil menunggu Ms. Erna. Oke, bisa. Iya, mau tanya, loh. Namun, Ji, apakah suaranya sudah terdengar saya, ya? Oke. Iya, terdengar, Miss. Ini, tadi enggak tahu nih, sempat terputus ini. Ini tumben sekali nih, jenjang saya nih. Jadi, yang dibantu bundanya tadi sudah diri, ya? Iya, jadi adiknya aja ya, karena sifatnya ini kan penilainya individu. Jadi, fokus kepada adiknya saja. Kalau adiknya dikasih media yang lain, buat berceritanya itu tidak apa-apa boleh. Pokoknya, strateginya dibantu saja. Yang penting tidak terlihat dari kamera, terus suaranya tidak tertangkap oleh audio yang bisa mengganggu anak sedang perform. Jadi, kita pure menilai anaknya. Mau tanya, dong, Augie? Iya, boleh. Oke, saya April. Mau tanya dari, maaf sebelumnya. Dari tadi itu suaranya enggak jelas. Jadi, saya mau tanya lagi. Oke, siap. Silakan, Bu. Jadi, kan langkah pertama kan anaknya kirim video, terus ngisi form, kan? Ya. Ya, terus setelah itu, jika masuk babak itu, baru ikut video yang live itu, ya? Yang berceritanya secara live, ya? Oke. Kalau lalos final, itu baru nanti live, Ibu. Oh, iya. Sekarang ikut babak penyisian dulu, itu pengumpulan videonya adik. Nanti, kan akan diseleksi oleh Dewan Juri. Nah, nanti yang lalos itu akan diberitahukan via email. Kemudian di Telegram juga disampaikan di situ. Jadi, kami berharap, Ibu juga ini ya, bundanya, apa, join di Telegram. Jadinya infonya juga cepat. Atau mau saya ini lagi, saya konten lagi, tadi alamat Telegram-nya, biar mau di-join. Ini boleh. Dipastikan saja, dikirim di kolom chat, please. Ada di sini. Nah, saya ambil di sini. Saya pastikan dulu, ya. Ini saya lihatin dulu. Ini saya kasih di kolom chat. Ini patah selamat-selamatnya. Selamat juga. Untuk join di Telegram. Iya, itu join di Telegram. Iya. Masih. Iya. Ini saya kirimkan di kolom chat. Ini. Itu kalau. Nah, di kolom chat itu nanti join di Telegram. Ya, Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Betul. Itu ada. Itu ada penegasan lagi ya. Betul. Murni video anaknya. Yang terlihat, yang terdengar adalah dari anaknya. Jadi, video yang terlihat murni dari anaknya. Suara juga yang terdengar dari anaknya. Jadi, seperti Kak Oji tadi sampaikan, bahwa bunda-bunda bisa mengatur strategi bagaimana cerita si anak bisa dikuasai. Mungkin dengan cara lain. Tetapi, tetap tim krunya tidak nampak dalam pengambilan video. Dan suaranya juga tidak kedengaran dalam sound-nya. Di luar layar itu terserah. Tema videonya apa ya? Berceritanya. Kalau itu sudah final itu. Kalau masuk babak final. Video-nya tadi sudah dipaparkan oleh Miss Erna. Ya. Tadi suaranya tidak jelas. Ya. Halo Miss Erna. Bentar, Bu. Oke. Halo, Kak Oji. Ini Miss Erna, ya? Bukan. Ini Miss Erna juga namanya sama, tapi ini yang dari Bangkok. Oh, silakan. Silakan Miss yang dari Bangkok. Iya, namanya sama. Gak mau bertanya. Untuk video, boleh gak menggunakan aplikasi atau mungkin ada penambahan lagu atau suara-suara pendukung gitu? Banget. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, oke. Terima kasih, Kak Oji. Iya, mau tanya. Saya mau bercerita di babak finalnya apa, ya? Tidak, ya, Bu. Ya, saya. Oke. Tidak, ya, Bu. Halo, Miss Erna. Halo, Miss Erna. Oh, iya, oke. Lalu, yang ingin cerita di babak finalnya. Halo. Untuk di babak final nanti bercerita dengan di gambar sendiri atau media lainnya, Bu. Itu, ya. Halo, Miss Erna. Kurang jelas suaranya. Kalau di babak final itu bercerita dengan gambar sendiri atau media lainnya, Bu. Coba ditampilkan lagi tadi cerita di babak final, Miss. Iya, ini baru saya share konten, Pak Oji. Oke. Ya, ini. Kembali. Iya, di sini. Lihat, Pak Oji. Ya, jelas, Miss. Kanjut. Nah, ini bercerita ketika nanti di final atau live-nya menggunakan gambar sendiri atau media lainnya, Bu. Jadi, misalnya adik menggambar sendiri gambarnya, terus kemudian diceritain tuh gambarnya. Atau adik mau memakai puzzle, boleh. Adik mau memakai bermita tangan, boleh. Adik mau memakai bawa buah, boleh. Oke, temanya bebas kalau yang ini di babak, Jadi, temanya bebas. Oke. Jadi, kalau yang di babak live, bebas. Nanti kalau kita tentukan kan waktu untuk latihannya, kan nggak mungkin bisa pegang, kan gitu, Bunda. Jadi, kalau itu lahir, bukan lahir ya. Artinya kalau langsung dari adik, gitu langsung kan biasanya apa adanya adik-adik, gitu kalau cerita, gitu. Oke. Jadi, beranti ya temanya. Ya. Kita ke media ya, Bunda. Oke. Ada lagi? Silahkan. Silahkan. Mau nanya? Ya. ianya kan paut ya Kak Oji ya dari kemampian misalnya itu misalnya dari Raudatul Adfal gitu kejenjang ya sama paut itu boleh gak ikutan boleh yang penting usianya 4-6 tahun Bunda oke terima kasih iya cuman sebenarnya R.A. itu Raudatul Adfal itu juga sama ya di kategori PK itu ya cuman namanya itu yang beda ya Bunda kalau R.A. itu di Kemenang Kemenang boleh Bunda itu muridnya sekelas mau diikuti juga boleh Bunda ini kan iya ini kebetulan cerdas termat darinya paut itu seperti ini itu juga baru kali ini perdana Bunda iya jadi ayo kita sama-sama bersemangat ya buat anak-anak kita gitu jadi sebenarnya ajang ini bukan untuk yang bergaya-gaya itu tidak Bunda tetapi juga akan mengisi waktu putra-putri adik-adik kita semua anak-anak kita semua pas dibuat bolsan ya di rumah terus seperti itu kan nah salah satu yang dapat kita fasilitasi ya dengan ini bagaimana adik-adik itu bercerita dengan dengan apa dengan yang dia ada di rumah seperti itu jadi akan nampak percaya dirinya adik-adik itu yang tadinya mungkin malu-malu di depan apa namanya jadi pemberani lebih pede nah seperti itu ketika bercerita ini tidak hanya oh-oh-oh mau-mau enggak tapi memang adik-adik punya apa kesempatan yang sama ya untuk mengembangkan dakatnya siapa tahu nanti setelah ini adik-adik itu nanti besarnya jadi pendongen jadi psikolog nah itu juga bisa ya Pak Moji tidak ada yang pernah tahu anak-anak kita itu besok akan jadi apa itu kan belum terbayangkan tapi kalau keinitasi ada setiap orang tua anakku besok kalau gede pengennya jadi ini blablabla tapi kan kadang bakat kemudian apa yang dimiliki adik-adik itu tidak seperti yang orang tua bayangkan gitu jadi mulai dari sini dipupuk penanaman nilai karakternya bagaimana nilai moralnya bagaimana lah mungkin nanti di cerita-cerita itu juga bisa disisipin karakter-karakter dan nilai moralnya gitu bunda-bunda kenapa kami mengambil tema-tema yang itu karena itu yang ada di kesarian yang ada di rumah bunda yang deket-deket aja gitu jadi misalnya kalau mau makan dengan berdoa misalnya saya yakin semua agama kalau makan pasti juga pakai berdoa ada tata caranya ada adab-adabnya seperti itu ya bunda-bunda semua ya enggak mungkin di rumah ngajarin makan ayo makan gitu makan aja pasti bisa ditanya dicitakan dulu doa dulu masih kan gak begitu oh ya satu lagi nih mis tanya-tanya tadi malam kan saya sudah submit itu ya videonya kalau udah satu kali submit kan sudah gak bisa lagi ya mis ya itu berarti memang ini kalau ada mau di belum ya soalnya tadi pagi saya cek belum masuk ibu ibu ada perbaikan videonya gak bu gimana ada perbaikan videonya gak 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 ada maksudnya ibu sudah submit mengirimkan videonya tapi di cek di belum terlihat ya tadi malam sekitar pukul berapa ya pukul 11 malam tuh saya sudah upload kan sudah disubmit ya kan tapi dari tadi pagi itu belum muncul di update datanya gitu jadi saya mau coba ulang gaftar ulang cuma gak bisa semuanya keliru gitu itu bukan saya memang keliru saya cuma hal itu memang sudah masuk nanti gini bunda kalau itu nama foldernya susulan nanti kami cek bunda nuki bun dikirim ulang bun dikirim ulang ga apa-apa dikirim ulang tidak apa-apa tidak apa-apa oh gitu jadi edit gitu edit 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 ternyata masanya tulisannya gini anda sudah merespon tapi dapat mengisi formulir hanya banyak sekali kan gitu nanti dikasih dikasih bun dikasih apa nanti dicoba ya bunda sambil kita cek lagi nanti bisa di taruh di kolom dikasih tulisan nanti nanti kalau itu misalnya sama ya berarti kan dianggap sama bunda coba di kolom cek enggak kirimkan nanti dikirim ulang lagi dengan sama ditulis aja nanti di belakangnya misalnya judulnya naila oh gitu berarti saya klik di edit respon itu ya oke masih bisa di edit kan bund ada lagi ini ini warahmatullahi waalaikum salam warahmatullahi berkat saya mau tanya ini yang tadi ada di chat ini di chatting ini ada bu Erna kirim htp temi cerda cermat sapa diri pengiriman apa yang video itu bukan bunda itu yang untuk grup di telegram jadi kalau ada info ada pengumuman itu dilewatkan dari situ bunda jadi bunda lebih cepat accessnya jadi tahu pemberitahuannya ada apa aja gitu lewat telegram situ jadi kayak di da group nah ini namanya telegram grup bunda nanti kalau mirimnya tadi jangan di temi ada di sini sudah 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 yang itu yang kemarin sudah betul betul bunda jadi nanti kalau apa namanya ngumpulin formulirnya ada di situ ya ini video lebih itu kan agak 3 menit ya 3 menit itu tidak boleh kurang tidak tidak kurang tidak boleh jangan lebih kalau kurang boleh bund ya ya ini kita kita kayak berdagang bunda ya ada jalan 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 kalau jalan umur lebih 6 tahun lebih masih TK kan bunda enggak apa-apa bunda enggak apa-apa bunda kemarin iya gitu jadi nanti email kemudian sebenarnya lebih cepat kalau bunda-bunga join telegram ya jadi kalau ada infonya emailnya belum sampai di telegram malah sudah sampai gitu temanya dalam satu tim itu mereka kan tiga orang itu memilihnya temanya lain-lain kan oh bunda jadi satu aja bun satu aja bun jangan semuanya bun nanti agaknya nyambung betul ya maksudnya tiga orang tiga orang yang tiga orang itu buat SD SMP SMP yes bun jadi kalau mau halo bun kalau mau satu kalau mau satu sekolah lebih dari satu itu tetap satu-satu saja misalnya sekolah anaknya bunda itu ada lima orang yang ikut jadi itu namanya lima tim lima orang kontestan jadi bunda kalau misalnya muridnya mau ikut lima orang berarti satu persatu ya bun iya jadi nanti pemenangnya semua pemenangnya bisa dari sekolahnya bunda semua bisa begitu dua persatu dua tiga misalnya ya ya jadi jadi anak boleh pun lebih banyak biar mereka juga terbiasa dengan suasana-suasana seperti ini yang lain yang selama ini kan mereka biasa di banyak sekarang bahwa ke sini karena memang zamannya juga sekarang ini teknologi selalu berdiri dengan dengan kita ya misalnya iya betul oke oh ya materi ini akan dikirim di mana gitu itu tadi di grup telegram sudah kompet nanti juga ada kemudian rekamannya disampaikan sama Pak Yang Setiawan bisa diakses di kanan itu yang selamat belajar terus besok sore terakhir pengiriman video ya Pak iya pukul 16 WIB ya 6 18 WIB jadi ya di 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 WIB kemudian yang di Thailand itu harus menyelesaikan rakunya Indonesia yang WIB itu yang lain yang buat akhir kalau yang untuk apa yang pertama itu penyisihan sehingga untuk penyisihan aja kan itu Mas iya kalau yang video itu yang penyisihan aja nanti kalau penyisihan selesai misalnya nih Bunda ngirimin lina muridnya yang lolos satu berarti yang satu siap-siap tampil untuk live bunda di finalnya nah kalau yang kalau yang untuk dikirimkan yang lima hari ini kan hari ini sampai besok Bunda video-nya sampai besok dan itu kapan saja jam berapa saja gak apa-apa kapan saja yang penting misalnya nanti malam nih Bunda mau ngirim jam 12 malam nanti malam gak apa Bunda boleh ya ya atau besok pagi pas sahur misalnya itu juga boleh atau jangan jam 16 18 malam atau 6 sore dan itu pengirimannya boleh di kita koordinir dulu dan boleh masing-masing orang tua boleh masing-masing orang tua ya kalau Bunda mau koordinir gak apa-apa Bunda dikoordinir aja kalau Bunda mau koordinir boleh yang penting Bunda masuk di grup telegram ada info-info terbaru silahkan Bunda sampaikan ke orang tua siswa ya masuk boleh ya ada kesempatan lain misalkan misalkan tadi pakaiannya atau apa boleh bebas-bebas saja kamu yang penting bebas sopan ya Bunda iya bebas sopan atau mau pakai saldam juga boleh kalau telegram harus download juga ya iya Bunda download ini sebentar telegramnya nanti tidak di join terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya saya gak tahu kalau ada temanya gitu bisa di kirim ke rumah tapi kalau misalnya adik mau mengirimkan tiga tema itu satu saja oke mungkin nanti next time mungkin ada lagi kan masih bisa ada kesempatan ikut lagi ya Bunda masih ada lagi Bund kalau kita ada pertanyaan yang belum bisa sekarang misalkan ada yang gak mengerti bisa ditanyakan lain kali atau kapan-kapan setelah ini ke siapa itu mungkin bisa langsung ke siapa gitu ada ininya oke mungkin Miss bisa apa bisa rilis nomor WA-nya gak Miss bisa bisa pakai telegram gak Bund belum pernah belum pernah belum pernah ya iya dibantu sama Miss mungkin ya Miss Erna bisa share nomor HP-nya gak Miss oke saya ditulis dulu ya Bunda ya itu Bunda di kolom chat bisa gak dilihat chat Bunda langsung ditulis boleh ya itu dia ada nomor HP Bu Erna 815 0815 689 689 236 365 atas nama Miss Erna dari Yogyakarta terima kasih terima kasih aku udah jelas aku pengen dulu ya oke sampai jumpa mana wajahnya itu belum nampak lagi abang Ricis itu abang Ricis dadah salam sehat di Bangkut ya nanti ditunggu videonya yang bagus ya salam sehat salam sehat salam sehat salam sehat salam sehat luar biasa ini abang Ricis salam sehat salam sehat salam sehat bye bye selamat menikmati iya masih ada lagi ke bunda-bunda iya ada masih ada lagi kalau misalkan di babak penyesihan di babak penyesihan kita joinnya itu live-nya itu jam berapa? jam berapa waktu di online? bukan ibu dari Denhag ya Bu makah Pak, makah 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 itu kalau di WIB kan kita mulai nanti jam 9 yang penyesihan kan itu ya? betul bunda 9 berarti di sini live-nya itu subuh jam 5 ini mungkin halo Miss Erna Miss Erna mungkin kami akan ini Bu gak apa-apa mungkin tetap kami mudah-mudahan Bu mudah-mudahan Miss Erna Pak Ian mendengarkan saya karena waktunya disana subuh anak-anaknya juga mungkin masih ada yang bobo-boboan masih ada yang dibangunin disiapkan kita akan nunggu ya Miss ya iya iya oke makasih bisa ada sampai beberapa sampai jam 10 sampai jam 10 sampai jam 10 sampai jam 10 di situ iya iya pokoknya akan kami tunggu bunda pokoknya nanti nomor Miss Erna kalau bunda sudah mau join silahkan bunda kabar ibu Erna saya sudah anak-anak saya sudah mau masuk room ini gitu iya iya makasih oh sama-sama masih ada lagi Kak Bu Erna ternyata sama nih Miss sama namanya Miss Erna juga yang buruk inget Kak di bangkok Ibu di bangkok Kak bukan ibu Erna yang di bangkok kalau yang di bangkok tadi ibu siapa bunang 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 oke sama Bu Sri sama Bu Sri oh iya hati-hati di sana ya sehat selalu jangan-jangan saya ibu Erna juga kita saling doakan ya mudah-mudahan sehat semuanya ada yang lain nanti kalau kita bisa mengakhiri untuk technical meeting pada kalau masih ada pertanyaan tidak ada terima kasih jelas nama kita selamat mis kenal saya Pak Uji dari dari kendari Sulawesi Tenggara dari Sulawesi ya Sulawesi Tenggara Bu kendari oh ya 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 mengirim mulai pengiriman mulai pengiriman mana ini mulai pengiriman pada saat ibu pada saat ibu dari Vicon ini sudah bisa mengirim Bun ya dari sekarang dari sekarang sampai besok ya betul pokoknya nyirimnya jangan sampai pada saat lomba biar tim jurinya nanti langsung melihat-lihat videonya Bun ya berarti dari sekarang ya ya betul baik baik ya sekarang kan kita ngirim video aja ya bikin video baru kirim gitu kan kayaknya udah jelas semuanya ya bercerita dengan gambar sendiri oh yang bercerita gambar sendiri itu untuk yang penyisihan ya babak final ya bar sendiri itu untuk babak final ibu Nang iya oke iya bagi-bagi komen enggak enggak Bang Oji enggak enggak oke mis bantu saya nutup ini ya terima kasih guru-guru hebat dari Bangkok dari Thailand dari Malka luar biasa pengabdian guru-guru kita ya misalnya ya sampai di luar negeri sana iya yang penting sehat semuanya semangat bapak ibu buat kitaran putrinya buat anak daya buat murid-muridnya semuanya amin amin ya monggo-monggo bunda pagi hari ini saya tutup ya bunda dengan bacaan kandala bersama-sama alhamdulillah yang belaklamin semoga tanya kami tujuh ini membantu bunda-buda semuanya tentang pelaksanaan lomba bercerita secara online ini semoga lancar sampai dengan hari dan nanti adik-adik juga sehat selamat lancar dalam bercerita terima kasih bang oji semuanya saya cukupkan sekian iya pak yang hilang pak yang hilang ini saya tak ganti namanya sekarang semua huruf M masuk nanti jadi 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 terus jatuh ini semua kan berangkanya yang beda tapi saya penting yang penting kan gak mnya gak sadar aja juga mbak hoji muncul dong foto dulu oke oke halo mbak meli mau ikut foto mbak meli silahkan mbak meli oke mbak hoji ngerjain mbak meli loh mau foto bareng saya belum lihat nih wajahnya saya penasaran di IG saya di IG saya mbak meli ada oke siap iya pak ini mbak meli mbak meli mbak mira masih gak mbak mira mbak mira nah saya yang belum ketemu malah mbak mira ini yang di edutek itu kan mbak siapa ya yang di edutek yang di radiotesi mbak mbak mira di edutek kayaknya di GCC mana si gak detil saya mana bang ada foto-foto enggak ada video-nya bang kok gak muncul apa aku izin dulu ya muncul gak sama-sama abang gak muncul video saya muncul enggak abang ada yang ingin jepet enggak bang jepet aja bang sabar-sabar-sabar sabar-sabar di listriknya bikin gak nyaman ini begitu harus lapor kayak ini kayak sultan tuh iya kalau listrik pasti internetku mati disini sama kayaknya gitu kalau padam lampu juga terganggu toernya mau download itu yang buat besok apa namanya simulasi CBT belum sempet ke download mau ikut besok apa mau Jumat tanggal 6 boleh kan karena hari ini ditunda di bawah hari Jumat oh gitu kak alhamdulillah kalau boleh sudah dapat SMS kan saya gak ada SMS lihat di itu terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.